assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel msd video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menggabungkan dua foto menjadi saling berpelukan atau saling bergerak seperti ini editan video AI yang lagi viral di tahun 2024 ini bagi kalian yang ingin tahu cara bikinnya dan ingin bikin sendiri kalian tonton dan simak video tutorial ini sampai selesai oke pertama sebelum kita mengubah fotonya menjadi bergerak atau saling berpelukan kita edit terlebih dahulu kedua foto kita gabungkan menjadi satu menggunakan aplikasi pixel lab kalian boleh menggunakan aplikasi edit foto apa saja ya teman-teman yang terpenting fotonya digabung menjadi satu oke untuk menggunakan pixel lab kita buka aplikasi pixel labnya jika sudah muncul lembaran baru kita hapus saja teks yang ini pilih ikon sampah lalu kita klik tombol oke kemudian di sini kita ubah ukuran lembaran baru kita pilih titik tiga di pojok kanan atas lalu kita pilih image size nah di bagian ukuran heightnya ini kita ubah menjadi 900 lalu kita klik tombol oke selanjutnya kita masukkan kedua foto yang ingin kita gabung kita pilih tombol plus di pojok kiri atas ini lalu kita pilih menu from gallery kemudian kita masukkan kedua foto yang ingin kita gabungkan jika foto kita tidak ada di tampilan menu ini kita bisa pilih titik tiga lalu kita pilih cari nanti kita akan diarahkan ke gallery di hp kemudian kita pilih garis tiga lalu kita pilih menu gambar kemudian kita buka folder mana yang menyimpan foto yang ingin kita edit nanti di pixel lab lalu kita masukkan fotonya seperti ini kemudian kita crop fotonya ya teman-teman lalu kita checklist yang ini nah di sini kita atur kembali ukuran fotonya kita paskan seperti ini ya teman-teman lalu kita masukkan foto yang kedua caranya sama seperti tadi kita klik tombol plus kemudian kita cari di from gallery lalu kita masukkan foto kedua kemudian kita crop dan kita sesuaikan ukurannya seperti ini jika fotonya sudah digabung seperti ini kita save ke gallery untuk hasilnya kita klik tombol save yang ini lalu kita pilih save as image lalu di sini di bagian kostum kita ubah menjadi ultra supaya hasil fotonya lebih bagus ya teman-teman lalu kita klik tombol save to gallery langkah berikutnya kita masuk ke google kita bisa gunakan aplikasi browser atau kita gunakan aplikasi google chrome di sini saya menggunakan aplikasi google chrome ya teman-teman nah di bagian menu pencarian google kita tulis vidu.studio lalu kita cari jika sudah kebuka website dari vidu.studio kita ubah tampilannya menjadi desktop terlebih dahulu kita pilih titik 3 di pojok kanan atas yang ini lalu di sini kita checklist di bagian situs desktop langkah berikutnya di sini saya akan zoom terlebih dahulu oke nah di sini kita klik di bagian menu try vidu yang ini ya teman-teman kita klik yang ini kemudian kita masih diminta untuk login menggunakan akun google kita klik saja di bagian tombol seek in with google lalu kita login menggunakan akun google ya teman-teman nah di sini kita klik tombol lanjutkan jika sudah berhasil login langkah berikutnya kita pilih garis 3 di pojok kanan atas ini lalu kita pilih menu create video yang ini teman-teman oke langkah berikutnya kita masukkan foto yang sudah kita edit ya teman-teman kita klik di bagian ini lalu kita masukkan fotonya yang sudah kita gabung atau sudah kita edit oke berikutnya kita tunggu sampai proses fotonya masuk seperti ini ya teman-teman nah di bagian deskripsinya ini kita tulis make them hot atau kalau di bahasa indokan itu bikin mereka jadi berpelukan oke langkah berikutnya di sini kita bisa langsung buat fotonya menjadi bergerak atau berpelukan dengan cara klik tombol create yang ini ya teman-teman selanjutnya jika sudah muncul tampilan seperti ini kita tinggal tunggu sampai prosesnya selesai kurang lebih 5 menitan untuk prosesnya ya teman-teman karena ini masih di dalam antrian oke setelah menunggu beberapa menit dan prosesnya akan muncul seperti ini kita tinggal tunggu sampai videonya berhasil dibuat seperti ini dan untuk hasilnya cukup bagus sudah berhasil dibikin berpelukan ya teman-teman kita bisa langsung download hasil videonya dengan cara klik tombol panah download dengan kualitas video yang normal atau kita bisa download kualitas videonya dengan kualitas HD yang lebih bagus dengan cara di sini kita ubah terlebih dahulu di bagian tombol HD upscale yang ini teman-teman supaya kualitas videonya menjadi kualitas HD kita klik saja tombol ini jika masih belum berhasil kita klik tombolnya sekali lagi sampai muncul proses tombol upscale-nya seperti ini dan kita bisa langsung klik tombolnya ya teman-teman tombol upscale-nya lalu kita tunggu prosesnya sekali lagi karena ini mengubah dari kualitas normal menjadi kualitas HD dan hasilnya akan berubah menjadi HD seperti ini teman-teman untuk cara download hasil videonya kita bisa klik di bagian ikon panah download yang ini ya teman-teman klik ikon panah lalu kita tunggu sampai proses download videonya selesai dan kita bisa cek di galeri ya teman-teman atau bisa cek di bagian menu download di browser hasilnya seperti ini ini hasilnya cukup bagus ya teman-teman natural oke mungkin cukup sampai disini video tutorial kali ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe-nya nyalakan lonceng notifikasinya di like video ini jika video ini bermanfaat terakhir dari saya Assalamualaikum Wr Wb terima kasih selamat menikmati